Intro Sebanyak 15 orang ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun longsor bekas tambang emas di Nagari Sungai Abu, Kejumatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. BBBD Kabupaten Solok mengatakan 4 dari 15 korban tewas berhasil dievakuasi ke lokasi sementara hingga Jumat siang tadi. Sementara itu sisanya masih berada di lokasi kejadian. BBBD Solok juga telah mengevakuasi 3 korban yang mengalami luka berat. Berdasarkan data sementara, diduga masih ada 25 orang penambang yang terjebak di lokasi tambang emas ilegal. Sebab sebelumnya dikatakan ada 40 orang yang tertimbun materi yang longsor. Peristiwan as itu terjadi pada Kamis 26 September sore. Longsor itu terjadi di lubang begas galian tambang lama di Nagari Sungai Abu. Lokasi tambang tersebut sangat jauh dari pemukiman warga dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Bahkan untuk jarak tempuh jika berjalan kaki ke lokasi longsor. Diperkirakan memakan waktu hingga 8 jam dari pusat Nagari atau akses yang bisa ditempuh berkendaraan bermotor. Saat ini proses evakuasi oleh BBBD, Perkopimda dan warga setempat dibantu para relawan masih berlangsung. Kapol Resolok AKBP Muari mengklaim pihak kepolisi yang telah melakukan perindakan dan bahkan sejumlah orang telah diamankan terkait tambang ilegal tersebut. Kawasan tambang ilegal ini telah lama ditinggal oleh penambang yang beraktifitas menggunakan alat berat. Usai ditinggal, masyarakat setempat melakukan aktivitas penambangan dengan menggunakan linggis. Muari mengungkapkan saat aktivitas penambangan menggunakan alat berat, pepolisian telah dua kali melakukan penindakan, yakni pada 2023 dan 2024. Secara total, yang telah diamankan berjumlah 7 orang, namun ketujuhnya belum berstatus sebagai tersangka. Hingga saat ini masih terus dilakukan evakuasi terhadap korban yang masih tertimpun longsor.